...sebab Tuhan sendiri berkata dia akan beri dan dia akan tulis. Jadi kita melihat firman Tuhan diberi kepada Tuhan pertama, oleh Tuhan pertama kali disulis dalam 10 kubung itu, 10 teman, yang diberi kepada Musa untuk umat Israel. Pertama tadi Tuhan mengucapkannya, dia bercakap dari gunung di bulan Bapak-Buluh. Setelah itu, dengan kata malas ini, saya akan beri kepada kamu buku itu, perintah itu yang saya sudah tulis supaya diadakan kepada mereka, setelah kemampuan Israel. Jadi edisi ketiga perintah Tuhan ditulis di lombaku oleh Tuhan sendiri. Keempat, di mana lagi kita boleh menjumpai firman Tuhan? Kita melihat yang keempat adalah, Kristus adalah firman hidup. Datangnya Jesus Christ dan dia mengandungi firman Tuhan. Lukas, John, Johanna 1.1 Dampai kita pada hafal ini, Johanna 1.1 Kristus, firman Tuhan yang hidup. Seluruh undang-undang Tuhan dikulis pada Jesus Christ, bila dia dilahirkan syarga manusia. Johanna 1.1 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Kita lihat ayat 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak budak Bapak, Penuh kasih karunia dan kemuliaan. Jesus Christus adalah kebenaran yang paling sempurna. Dan seluruh firman Tuhan ada tertulis di dalam hidup Jesus, bila dia menunjukkan hidup yang tidak terbesar, tidak tercacat, tidak tercelak. Itu adalah firman Tuhan yang paling sempurna. Sebab Jesus Christus, firman Tuhan yang itu, menunjukkan firman Tuhan yang paling sempurna. Sebab Jesus yang tidak tahu dari firmannya, dia tidak terbesar, dan dia tidak tercacat, dan dia tidak tercelak. Dan wakil 19 ayat 13, satu daripada kelahan Jesus di wakil 19 ayat 13 ayat, dia adalah firman Tuhan. The Word of God, diwaying 19 ayat 13 ayat, jadi terlihat terdiri tempat rindah Tuhan ditulis adalah seluruh rindah Tuhan ada pada Jesus Christus. Selama dia menunjuk 33 tahun, bila kulit berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapak, Dia berkata, tidak tahu Bila kamu sudah melihat saya Kamu sudah melihat manfaat Katanya Seluruh yang ada Pada Bapak Ada pada Yesus Dia Empoli, dia mengandungi Seluruh kebenaran Tuhan Yang sempurna Melalui hidup dia Yang tidak ada darutah dan jatuh Itu adalah edisi keempat Firman Tuhan Tertulis pada Yesus Kelima Dimana lagi Tadi kita telah mendengar Firman Tuhan itu di dua Pertulis itu, puluh keman Yang kelima Kita mendapat edisi kelima Akhirnya kita mendapat Perjanjian lama dan perjanjian Seluruh kitab suci Kita sudah Banyak mendengar disini Pada malam hari ahad Yang sudah-sudah Tentang seluruh kitab suci Kita masih ingat Perjanjian lama dan perjanjian baru Roma 15 ayat 4 Roma 15 ayat 4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita telah menemukan Pada pengharapan oleh ketepunan Dan penghiburan dari kitab suci Katanya Dalam bahasa ingat Dalam bahasa ingat Seluruh kitab suci itu Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Sebab di zaman Pada sementis Roma ini Sudah ada perjanjian lama Itulah perjanjian mereka Itulah perjanjian mereka Kita masih ingat seluruh Bible kita Perjanjian lama dan perjanjian baru Ada berapa Bapak hukum Masih ingat Seluruh Bible Berapa buah hukum Perjanjian lama dan perjanjian baru Selalu di sementis ini Nah 66 Yang itu 606 berangkukum Perjanjian lama Berapa Berapa buah hukum Perjanjian lama 39 Dan perjanjian baru 27 Ini adalah pelajaran dasar Yang kita boleh tahu sendiri Tidak perlu orang ajar Kita buka barang kita Hitung Berapa bapak hukum Dalam perjanjian lama Dan berapa bapak hukum Dalam perjanjian baru Sangat penting Kita tahu ini Kalau Boleh Memang Sepertinya kita juga boleh hafal Siapa yang menulis buku itu Siapa yang menulis Masmur itu Sebab bukan Bukan semua masmur Ditulis oleh Tau Ramai orang Kadang-kadang Kira-kira Memangsi lupa Kadang-kadang Berkata Masmur tahu Berkata begini Tetapi Sebenarnya Masmur itu Dikulis oleh Faksa Dan Cip musician yang lain Bukan semuanya Dikulis oleh Tau Kadang-kadang Penulisnya tidak Dinyatakan Di situ Masmur tahu Berkata Bukan semuanya Ada penyajar Kita harus Ada Private study Dari Dua-duanya Dan yang Enam Edisi Keenam Setelah kita Membaca Setelah kita Ada Penisian Dan Bacaan Bukan Yang penting Kita Jangan Baca Saja Kita Lihat Ibrahim 8 S10 Dimana Tuhan Membaca Penulisnya Lagi